yang praktis dan simple bikinnya juga awet tahan lama yuk langsung aja campurkan telur, gula pasir, dan SP takarannya udah Wildamom tulis kemudian dikocok menggunakan mixer hingga mengembang kental berjejak gunakan kecepatan tinggi untuk mengocok adonannya Wildamom pakai professional hand mixer dari Idealife IL-221B mixer ini kecil-kecil cabai rawit mempunyai overheat protection melindungi dari panas berlebih nah setelah adonannya kental seperti ini kita akan masukkan bahan selanjutnya yaitu tepung terigu, margarin yang dilelehkan kemudian santan instan dan juga pasta pandan secukupnya lanjut ini dimixer kembali hingga tercampur rata menggunakan kecepatan rendah nah adonan sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan dulu kemudian siapkan cetakan jangan lupa dioles dengan margarin atau karlo agar tidak lengket setelah itu kita masukkan 1 sendok makan adonan ke dalam cetakan jangan lupa kita juga sudah harus mulai memanaskan oven ya nah setelah ini ini siap untuk kita panggang untuk memanggang Wildamom pakai Idealife Mini Oven IL-312 berkapasitas 12 liter dengan daya low watt yaitu hanya 400 watt panggang bolunya di suhu 150 derajat selama kurang lebih 45 menit atau sesuaikan oven masing-masing pokoknya dipanggang sampai kuenya benar-benar kering nah jika kue bolu keringnya sudah benar-benar matang dan kering bisa kita keluarkan dari oven dan bisa kita panggang lagi untuk bolu yang selanjutnya ya jadi ini aman banget bisa kita panggang bergantian hingga semuanya selesai nah bulu kering pandannya yang diloyang ini sudah benar-benar kering dan sudah tidak panas bisa kita keluarkan dari cetakannya ya bolu ini bisa kita kemas di dalam toples kedap udara ketahanannya bisa sebulan lebih ya nah ini dia hasilnya bolu kering pandan jadul enak banget oke sampai disini dulu untuk resep dan video kali ini semoga bermanfaat ya idea life 革新的な解決 革新的な解決 si si